Berbicara mengenai sampah memang tiada habisnya dan selalu berhasil menarik perhatian banyak kalangan. Untuk itu di Kota Makassar sendiri hadir program Bank Sampah dan juga The Get Clean and Gold yang hadir dan diinisiasikan oleh PT Persero Pegadaian. Dalam kesempatan ini hadir Bapak Wakil Wali Kota Makassar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Terima kasih. Dengan sampah ini masyarakat bisa menjual sampah dan hasil penjualan sampah tersebut dapat disimpan dalam bentuk tabungan emas di Pegadaian. Sampah-sampah nantinya akan didaur ulang menjadi berbagai macam hal yang bermanfaat. Antara lain guna bahan kompos, kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Pemerintah kota itu sangat mengapresiasi apa yang dilatihkan oleh PT Pegadaian karena bukan kali ini saja. Sudah ada beberapa program, di program yang memang menjadi program andalannya Makassar di Bank Sampah. Karena saya laporkan sama tadi Pak Direksi bahwa Bank Sampah itu kita jadikan sebagai program strategis karena program ini menyangkut masalah multi-aspek. Aspek ekonominya ada, aspek lingkungannya ada, aspek sosialnya juga ada. Dan itu juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berkontribusi terutama. Jadi kita berharap pendampingan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero ini bisa diikuti oleh BUMN dan perusahaan yang lain. Bahwa ternyata walaupun koron bisnis kita, tanda kutip, hampir tidak ada hubungannya. Tetapi dengan mengelola bank sampah itu, pasti ada program yang bisa dikoneksikan. Nah contoh tadi, ternyata sudah ada sampah tukar remas. Berarti program ini sangat berkorelasi dengan apa yang kita jadikan program di pemerintah Kota Makassar. Dan kita menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada PT Pegadaian telah menjadi leader dalam menginisiasi gerakan-gerakan dan program-program yang... Untuk Clean and Gold sendiri, pada program ini bukan hanya menukar sampah menjadi emas, tetapi bagaimana masyarakat lebih fokus terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk program ini sendiri, Pegadaian memiliki anggaran 2,5 triliun yang dipakai untuk menjalankan program bagi masyarakat. Selain itu, program unggulan pemerintah Kota Makassar ini mengangkut multi aspek, diantaranya aspek ekonomi, lingkungan, dan aspek sosial. Terdata Kota Makassar ada 854 bank sampah, namun yang aktif kurang lebih hanya 70 persen. Nah, kita sudah memutuskan bahwa untuk hadir negerinya Pegadaian ini ada tiga P. P pertama itu planet, itu lingkungan, jadi isinya bersih-bersih lingkungan. Itu yang kita sebut dengan Clean and Gold. Jadi Clean and Gold bukan hanya menukar sampah menjadi emas, tetapi lebih kepada bagaimana kita konsen terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satunya memang adalah tadi, bagaimana sampah yang dulunya musuh bersama, kita sekarang menjadikan sahabat, sehingga punya nilai ekonomis. Maka masyarakat ada dua hal, pertama terinflusi secara keuangan, yang kedua mendapatkan manfaat dari program pengurusian sampah ini. Program patukar emas ini disosiasikan ke semua bank sampah yang ada di Kota Makassar, guna menjadikan sampah bukan lagi musuh, tetapi menjadi sahabat. Pemerintah kota berharap pendampingan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Persero ini dapat diikuti oleh pihak BUMN termasuk perusahaan setelah lainnya.